Intro Assalamualaikum Saudara Lintas Berita kembali hadir Menyajikan beragam informasi menarik Bersama saya Cahaya Ici inilah Lintas Berita Selengkapnya Saudara dalam mewujudkan stabilan politik yang kondusif di Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak melalui kantor Kes Bankpol Menajah forum diskusi politik bersama partai politik di Kabupaten Siak Koordinasi forum diskusi politik yang ditajah pemerintah Kabupaten Siak Melalui kantor kesatuan bangsa dan politik Kes Bankpol Berlangsung di gedung Dharma Wanita Siak Dan dibuka secara resmi Bupati Siak Diwakili asisten 1 Budi Wono Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini Untuk memotivasi pengurus partai politik Sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Yang demokratis dan partisipatif dalam pembangunan politik Menggali ide, konsep, dan pemikiran Dari pengurus partai politik tentang strategi mewujudkan kestabilan politik yang kondusif Meningkatkan silatur rahmi antara sesama pengurus partai politik Dan pemerintah Kabupaten Siak Hal ini juga disampaikan Kepala Kantor Kes Bankpol Kabupaten Siak, Khas Mizal Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Tercipta sinergi antara pemerintah dan partai politik Jadi tujuan kita ini, ini kegiatan rutin ya, tahunan Kita mengharapkan dari parpol Salah satu pilar Pancasila Salah politik secara demokrasi Kabupaten Siak ini Antara pemerintah dengan partai politik Ada sinergi Untuk kemajuan Kabupaten Siak Kedepannya Kita kan ada narasumber-narasumber Yang dari Dendang Guli Yang dari dosen Muhammadiyah Bukan Baru Yang dari KTU sendiri Yang dari Kes Bank Kita kan menyampaikan diskusi-diskusi Situasi sekarang Bagaimana untuk Kedepannya Kabupaten Siaknya lah Apalagi kedepannya kita akan menghadapi Pilkada Pilihan Bupati Pala Daerah Serentak Di Indonesia khususnya Siak ya Banyak pertanyaan Sekarang ini Kenapa Bupati Belum juga ada wakilnya Intinya kita itulah Mau sinergi antara pemerintah Dengan Parpolnya Jadi di Mediasi oleh Kantor Kes Bank Jadi untuk yang paling sulit kita itu kan Memang sekarang ini kan Media sosial Namanya Melisial sekarang ini Siapapun paham Kita mengharapkan ya Pengguna Melisial sosial Bijak Bijak dalam arti Jangan mudah terpobrokasi Berita yang belum jelas Jangan di-share Jangan di-apakan Dipahami dulu Cari pembandingnya Baru kita bisa itu kan Jangan terlalu mudah Kita terlalu percaya Tampak ada pembandingnya dulu Tengok Dari media mana dia Media sudah terbiasa Misalnya Apa nih Yang berita sudah kita baca tiap hari Ada media Kita Baru muncul media ini Kan gitu kan Nah itu kita Hati-hati lah Sekarang ini Kita mencer Kita kan salah Sejarah hukum Kan bisa dituntut juga Jadi Bijaklah dalam Kami dari Kesubang Dan yang lain juga Memantau juga Media yang ganti Kalau ada yang salah Kita bingdi Secara itu Digerukkan Bermin uruskan Bahwa ini Wah Dalam sambutan Bupati Siak Yang diwakili Asisten satu Pemerintah Kabupaten Siak Budi Yono Mengharapkan Partai politik Dapat membuat Masyarakat Memilih pemimpin Yang memiliki kinerja bagus Dan dapat Mensejahterakan Masyarakat Dan tidak adanya Politik uang Serta dapat Membangun budaya Serta etika politik Yang mengedepankan Perilaku sopan Dalam menyampaikan Aspirasi politik Tentunya juga Diharapkan Dengan kegiatan ini Juga menemukan Kolaborasi dan inovasi Dalam menjawab Persoalan politik Misi seperti ini Jelas kontrak Produktif dengan Semangat Demokrasi yang kita Serta etakan Sama Seperti yang sudah Kita bicarakan Di awal Samputan ini Masih banyak Fungsi Fakti politik Penting lainnya Salah satunya Adalah Membelikan Pendidikan politik Bagi masyarakat Dalam hal Pendidikan Politik tersebut Salah satu Unsur penting Yang perlu Disosialisasikan Adalah Bagaimana Upaya mereka Membangun Budaya Dari politik Yang beretika Atau etika politik Bermawah Dan memantahkan Etika politik Yang minap Dimangun Mesti juga Memperhatikan Kearitan Seperti Di daerah kita Yaitu Budaya Melayu Yang selalu Menyebabkan Etika Sompat Sampun Dan bersikap Serta Memperilaku Sikap Dan berat Politik Yang sopan Dan santun Dalam Menampaikan Aspirasi Politik Termasuk Dalam Mencapai Tujuan Politik Adapun Peserta Pada Koordinasi Forum Diskusi Politik Ini Dihadiri 60 Peserta Partai Politik Di Kabupaten Siak Dan Menghadirkan Narasumber Dari Kementerian Dalam Negeri Dosen Umri Dan Dosen Undri Ketua KPU Kabupaten Siak Serta Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Siak Hal ini Disampaikan Pada Laporan Ketua Panitia Rafi Diantus Sedara Informasi Tadi Menutup Jumpa Kita Dalam Lintas Berita Kali Ini Saya Cahaya Ici Beserta Kerabat Kerja Yang Bertugas Berterima Kasih Atas Kebersamaan Anda Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh